Inilah surat Rasul Yohanes yang kedua, pasal 1. Dari Yohanes, penatua gereja, kepada ibu yang terpilih menjadi milik Allah, dan kepada anak-anaknya yang sangat kukasihi, sebagaimana setiap orang di dalam gereja mengasihi mereka. Sebab kebenaran selamanya ada di dalam hati kita, maka Allah Bapak dan Yesus Kristus, anaknya, akan memberkati kita dengan kemurahan, damai sejahtera, dan kebenaran serta kasih. Aku sangat bersuka cita karena menjumpai beberapa anakmu di sini dan melihat bahwa mereka hidup layak, berpegang pada kebenaran, serta mematuhi perintah-perintah Allah. Tetaplah di dalam Kristus. Dan sekarang, sahabat-sahabat yang kukasihi, aku ingin sungguh-sungguh mengingatkan kalian tentang hukum lama yang diberikan Allah kepada kita sejak semula, yaitu bahwa orang-orang Kristen harus saling mengasihi. Jikalau kita mengasihi Allah, kita akan melakukan segala yang diperintahkannya kepada kita, dan sejak semula, ia telah memerintahkan supaya kita saling mengasihi. Waspadalah terhadap pemimpin-pemimpin palsu, dan mereka banyak sekali jumlahnya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia dengan tubuh seperti tubuh kita. Orang-orang semacam itu menentang kebenaran dan melawan Kristus. Waspadalah supaya jangan menjadi seperti mereka, lalu kehilangan pahala yang kita usahakan dengan susah payah. Berusahalah supaya kalian menerima upah penuh dari Tuhan. Sebab, jikalau kalian menyimpang dari ajaran Kristus, kalian meninggalkan Allah. Sedang apabila kalian setia kepada ajaran Kristus, kalian juga akan memiliki Allah. Maka kalian memiliki keduanya, Bapak dan Anak. Apabila ada orang datang untuk mengajar kalian, dan ia tidak percaya akan apa yang diajarkan oleh Kristus, jangan sekali-kali mengajak orang itu singgah ke rumahmu. Bagaimanapun juga, jangan memberi hati kepadanya. Kalau kalian memberi hati kepadanya, kalian akan menjadi sekutunya di dalam perbuatannya yang jahat. Masih banyak yang ingin kukatakan, tetapi tidak akan kutuliskan dalam surat ini. Sebab aku berharap akan mengunjungi kalian dalam waktu dekat ini. Dan bersama-sama kita akan membicarakan hal-hal ini dengan sukacita. Salam dari anak-anak saudaramu perempuan. Ia juga seorang anak Allah yang terpilih. selamat menikmati.